Corona Media dan Kepanikan Publik itulah tema kita hari ini. Silahkan bagikan pendapat Anda tentang pemberitaan media tentang isu Corona. Hashtagnya adalah Corona di Media. Dilansir dari laman situs WHO, kasus Corona di Jepang sudah menyentuh angka 317 kasus. 6 orang tercatat meninggal. Pemerintah Jepang juga sempat mendapat kritik dalam penanganan virus Corona. Hingga diragukan kemampuannya menjadi tuan rumah olimpiade mendatang. Saya menghubungi Andi Lala, koresponden Kompas TV di Jepang. Selamat malam Andi. Selamat malam Rosy. Apa kritik publik terhadap pemberitaan Jepang penanganan virus Corona ini? Media di Jepang dalam memberitakan Corona sejak pertengahan Januari itu memang menjadi sebuah konsumsi yang dinanti oleh publik di Jepang. Khususnya pada saat pertama kali ada suspek orang Jepang yang terkena virus Corona. Kemudian drama yang cukup panjang saat ada Diamond Princess di karantina di Yokohama. Dan yang terakhir adalah saat Perdana Matri Shinso Abe mengumumkan untuk menutup sejumlah sekolah yang ada di seluruh wilayah Jepang untuk mencegah penyebaran virus Corona. Nah pada saat Abe mengeluarkan statement itu, media banyak menampung aspirasi dari publik terkait dengan seperti apa? Kira-kira penanganan saat anak libur secara mendadak seperti ini dan siapa yang menjaga anak-anak ini? Karena rata-rata orang tua pada bekerja, antara ayah dan ibu itu pada bekerja. Nah itu kritik-kritik semacam itu mulai muncul, dilansir oleh hampir sejumlah media. Dan kemudian pada Senin atau Selasa kemarin, Perdana Menteri Abe kembali memberikan pengumuman bahwa pemerintah siap memberikan kompensasi bagi para pekerja yang mengajukan cuti untuk menjaga anak-anak mereka selama sebulan ini secara mendadak dimulai sejak Senin kemarin hingga bulan April nanti. Jadi ada pernyataan otoritas juga yang dianggap tidak cukup kuat ya atau tidak cukup dianggap mampu mengelola isu Corona ini di Jepang. Oke, selanjutnya memang kita tempat dengar bahwa ada kesulitan masker di sana, ada kesulitan hand sanitizer di sana, tapi rasanya bukan rush atau kepanikan masyarakat Jepang karena kita tahu ada perilaku Jepang yang tidak seperti itu. Apa yang terekam di media mengapa sampai ada kekurangan masker, hand sanitizer? Ya, untuk masker itu dimulai hilang dari peredaran sejak awal bulan Februari. Sudah mulai agak kesulitan dari publik untuk mencari masker dan hand sanitizer. Nah, terus kemudian pada pekan lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggelontorkan dana hampir 2.285 miliar yen yang dialokasikan untuk membeli masker yang diproduksi oleh beberapa perusahaan di Jepang. Dan itu dialokasikan secara gratis untuk provinsi-provinsi yang angka grafik koronanya cukup tinggi seperti Hokkaido, itu disuplai oleh pemerintah pusat Jepang di Tokyo. Kemudian juga beberapa daerah lainnya yang juga dialokasikan untuk masker. Nah, sementara itu untuk pada pekan lalu, media menyoroti hilangnya tisu. Tisu toilet, tisu dapur, kemudian tisu kotak itu sempat hilang di pasaran dan sampai hari ini masih kesulitan publik untuk mencari tisu. Jadi bukan masyarakatnya yang ras ya, Andi Lala, tapi memang pemerintahnya yang tidak siap menyiapkan pasokan itu? Pasokan itu mulai diperhatikan oleh pemerintah, itu baru dilakukan pada Senin kemarin dengan melakukan pembelian secara besar-besaran untuk disuplai ke daerah-daerah yang grafik terus koronanya meningkat, Rossi. Oke, terima kasih Andi Lala, korespondan Kompas TV di Jepang. Saya membaca di, ada dua media yang saya baca, New York Times dan Washington Post. Bahkan untuk pemerintahan Jepang yang segitu detailnya, segitu telatennya, sempat tidak dipercaya untuk menjadi tuan rumah olimpiade. Karena pemerintah sendiri gamang menghadapi isu corona ini. Tapi juga kegamangan itu dianggap sebagai bagian atau ketika pemberitaan itu diberitakan, itu kemudian media sekali lagi dianggap ini gara-gara pemberitaan media. Contoh, contoh. Pangeran William mendapat kritikan karena ia bergurau tentang corona. Tetapi maksud gurauannya sebenarnya saya bisa tangkap bahwa tidakkah ini karena pemberitaan media. Artinya yang ingin saya katakan, tudingan media membesar-besarkan, memperkeruh, membuat corona ini semakin mencegap, tidak saja di Indonesia loh. Tudingan itu terjadi di seluruh dunia bahwa media dianggap ikut bertanggung jawab. Apa tanggapan teman-teman pemilik media di sini atau pemimpin media di sini? Siapa dulu? Pak Toto silahkan. Yang pertama tentu begini, bahwa isu corona ini bukanlah ajang media untuk mencari rating share. Nasa? Ya, kalau pendapat itu karena dengan contohnya. Contoh begini, TV One misalnya. Kalau kita nayangin acara nggak ada rating share-nya ya disuruh tutup kali Mas Toto. Belakang itu bonus saja lah itu. Tapi kira-kira begini, kita siarin misalkan dari Pulau Sebaru. Kita wawancara siapapun, toko-toko yang bisa. Dan dengan itu sepertinya, mohon maaf ini, mungkin sepertinya terbantu juga pemerintah. Upayanya yang serius itu menangani corona, memuliakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang diobservasi ini dan sebagainya. Jadi media itu saat ini menurut saya... Tidak melulu mencari sensasi? Ya, itu pasti. Untuk kasus corona ini tidak melulu mencari sensasi? Media ini sekarang nasionalismenya memang diuji. Oke. Dan kecintaannya pada bangsa ini. Contoh misalkan begini, ngapain sih capek-capek kita pergi ke Singapura? Ada risiko anggota kita. Saya kirim orang ke Singapura pulang-pulang, saya masukkan dulu ke rumah sakit dulu. Nah, itu juga banyak edukasi juga secara ini. Kita bilang, kita sekarang harus mulai sadar nih bahwa isu ini sangat sensitif. Kita keliru sedikit, bisa bahaya. Oke. Tapi begini, soal pemberitaan kan yang dianggap justru memperkeruh, justru membuat panik. Apakah dokter bisa melihat ini juga karena teknis penulisan? Karena ini menyangkut sangat teknis medis. Pengawasan, pantauan, suspek. Itu yang memang wartawan tidak cukup cakap menuliskannya sehingga membuat orang itu makin bingung. Jadi memang pada kasus ini terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan kasus yang lain. Bila biasanya dengan kata-kata suspek atau terduga gitu ya, kalau pada COVID-19 ini memang ada derajat penggolongan pasien. Yang pertama seperti orang dalam pemantauan. Jadi dipantau, gejala ringan dengan faktor risiko. Dipantau di rumah gitu ya, jadi definisi pemantauan di rumah. Itu yang paling ringan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Jadi pasien dalam pengawasan, PDP. Nah, dengan kata pasien ini, kadang-kadang image orang bahwa ini adalah pasien. Jadi ini masalah bahasa. Tapi sebenarnya kalau edukasinya sudah dijalankan dengan baik, masyarakat juga tercerdaskan, media juga mengerti apa yang disampaikan. Nah, PDP itu atau pasien dalam pengawasan itu, orang tersebut dirawat. Selama 14 hari, diawasi. Apakah muncul gejala yang lebih berat atau bahkan yang terakhir adalah confirm. Oke, itu yang disebut sak? Ada suspek lagi. Jadi pengawasan yang memiliki faktor risiko kontak dengan pasien gitu ya. Jadi kontak erat dengan pasien, nah itu orang yang diawasi dan dia memiliki kontak erat, maka dia masuk dalam suspek. Apabila diperiksakan virusnya dia positif, maka confirm. Jadi sebenarnya yang disebut juga dengan pasien yang positif, itu adalah pasien dengan confirm virusnya positif. Anda suka baca, ada kebingungan nggak di penulisan atau penayangan berita-berita? Iya, tentu saja. Dan bahkan pejabat-pejabat pun suka salah untuk menyebutkan. Memang ini harus dilakukan adaptasi sebelumnya. Jadi dari awal kasus ini muncul hingga positif, harusnya masyarakat sudah tahu mengenai itu. Sehingga ketika media menyebarkan informasi ini, semua tidak panik. Ya, jadi memang sejak awal seharusnya sudah betul-betul dibekali ya. Karena ini sangat kental dengan teknis medis, pantauan, pengawasan, positif. Kadang-kadang kalau kita dengar suspek, kita seperti kayak dalam kriminal, sudah terduga, tersangka. Padahal suspek itu tidak melulu sesuatu yang langsung buruk begitu. Oke, Mbak Eski, kalau misalnya Anda melihat sesungguhnya, nggak cuma media Indonesia loh yang dituduh bertanggung jawab. Semua media di dunia ini dianggap ikut membuat deg-degan soal isu corona ini. Ya, karena kan emang ini virusnya kan virus medunia ya. Gitu loh, dari satu kota kecil, kecil lah ya maksudnya Wuhan gitu. Kemudian di situ ternyata ada universitas internasional, ada seperti kemarin kan ada 238 pelajar kita. Jadi emang ini kemana-mana. Kemudian ada turis Cina yang ke seluruh dunia juga. Jadi ini memang secara global penyakit ini memang ada di mana-mana. Nah, bahkan di Itali. Tapi kan Mbak Eski selalu bilang gini, jadilah media yang merah putih gitu. Merah putih, ya. Karena menurut saya, kalau misalnya tadi Rosy kasih contoh, oh di dunia manapun juga ada hoaxnya, ada media yang ngaco gitu ya. Ya pasti ada, nggak usah ada corona juga pasti ada. Tapi maksud saya, kalau misalnya isunya bukan seperti ini, yang mengkhawatirkan semua orang, kita jadi sering curiga. Orang teman bersin dulu, bless you. Sekarang gila jauh-jauh dari gue. Gitu kan? Gitu loh. Nah, ini kan menurut saya perubahan yang luar biasa loh. Nggak main-main ini. Nah, bagaimana teman-teman media ini, bahasa saya kalau yang media online, atau yang tadi Mas Toto sebut TV, rating, share, sekali CSR lah sama kita-kita publik ini. Jadi, kasihlah edukasi gitu ya, kasihlah edukasi. Kalau misalnya kurang kayaknya kurang paham, ada dokter jaka, ada dokter yang lain-lain gitu ya, bisa tanya ini maksudnya apa. Tapi di media sebenarnya ada panggilan untuk melakukan ini juga sebelum pemerintah melakukan, membuat pernyataan ada positif itu. Kami di asosiasi media cyber itu membuat semacam kering house bersama untuk mengecek fakta-fakta yang muncul di media sosial. Dan media sosial ini sebenarnya yang saya mau mengatakan kerap menjadi sumber kekisruhannya. Dan media sebenarnya punya panggilan untuk mengecek itu. Dan kami lakukan itu. Karena menarik nih NU, karena masuk nih warganet bilang, hoax dan simpang siur berita semakin merebak sejak media-media mainstream juga ikut-ikutan menggunakan teknik clickbait yang diadopsi dari teknik yang biasa digunakan content provider sosmed. Media mainstream sebenarnya berperan jadi agen kekacauan juga dalam pemberitaan corona ini. Ya, harus diakui memang ada yang melakukan itu. Karena ada kepentingan di balik pemberitaannya, ada kepentingan industri, ada kepentingan bagaimana dia harus punya. Mengapa penting clickbait? Ya, untuk dapat pembaca. Dan pembaca itu belakangnya adalah... Apakah clickbait itu pasti negatif? Nggak selalu sebenarnya. Kepadaan itu teknik untuk menarik perhatian pembaca. Bahwa kemudian dipakai untuk kepentingan menarik sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu clickbait yang keliru. Clickbait adalah yang penting. Sama seperti kalau kita diajarkan dalam jurnalisme, bikin judul ya harus menarik ya. Nggak mungkin bikin judul yang nggak menarik. If yes, eye-catching. Kalau tidak, tidak nonton. Dan salah satu itu urusannya menurut saya tuh gini, clickbait itu kalau dia memancing atau menggoda orang untuk masuk boleh. Yang tidak boleh adalah kalau dia menyatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi judul berbeda dengan isi. Nah yang saya juga cemaskan dari diskusi kita ini adalah kalau kita memotret kondisi sekarang ini, bahasa Eski Merah Putih, bahasa Mas Toto Nasionalisme, adalah kita kemudian kehilangan profesionalisme dalam pengertian bahwa kita dituntut untuk menyajikan berita loh. Jadi jangan sampai, maksud saya Eski, jangan sampai kecemasan itu kemudian membuat kita menyembunyikan sesuatu di belakang. Itu harus dimunculkan. Saya seberapa dengan Eski. Dari awal kan saya tadi bilang, di awal loh, di awal saya bicara, saya bilang kritik pemerintah. Silahkan, saya bilang gitu. Tapi ada edukasinya dong media. Kemudian kalau tadi sekarang kan dunia sosmed. Macem-macem lah ya, hoax itu dan segala macem. Nah media kan bisa menilai yang bisa diambil yang mana. Common sense kita kan juga harus main. Gitu ya, itu harus main. Saya tadi kalau Arief menceritakan soal jurnalisme. Sorry Mbak Eski, tapi kan saya ingin luruskan bahwa setuju dong kritik pemerintah. Karena media adalah utamanya menjadi pemerintah demokrasi. Sebaliknya juga kalau misalnya apa tadi memberikan edukasi, itu kan juga apakah media memang punya peran untuk mengedukasi itu? Iya juga. Tapi jangan sampai media, kita juga sering dapat kritik begitu misalnya, media sekarang jadi kayak buzzernya pemerintah gitu. Enggak juga. Jangan sampai media tuh jadi buzzernya pemerintah. Saya malah lihat sebaliknya, kalau media sekarang enak benar bisa ngeritik pemerintah, apa order baru? Lenyap. Saya boleh kasih satu poin? Enggak, maksud saya dari statementnya Arief, tadi Arief menyebut soal jurnalisme damai. Itu kan tidak menghilangkan fakta, harus kita tulis gitu loh. Nah tadi makanya saya bilang, kalau situasinya tidak begini, saya kalau baca ngomel-ngomel selesai ya, nyinyir-nyinyir lah dikit gitu ya, ketawa-ketawain, ledek-ledekin temen. Ini situasinya nih global seperti ini. Itu yang tadi saya kasih contoh, kalau temen kita bersin dulu kita bless you. Sekarang kita jauh-jauh dulu. Saya nambahin sedikit saja, kan ruang geraknya si media itu sebetulnya adalah antara satu, dia harus mengungkap apa yang menjadi kepentingan publik. Di sisi lain adalah dia terhambat atau dibatasi oleh etik. Jadi disitulah dia bermain gitu. Jadi jangan sampai kecemasan kita bahwa media itu harus patuh pada etik membuat kita menjadi menyembunyikan informasi. Itu yang jadi konsen saya. Jadi saya setuju. Jangan sampai dong justru. Saya boleh kasih satu poin yang lain. Oke, kenapa? Masih terkait sama ini loh ya, soalnya kita antara tetap profesional gitu. Ya, persis. Dan ini juga terkait dengan jurnalisme damai yang tadi disinggung oleh Arief dan Eski. Maksud saya begini, saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya atau belum, tetapi kita melihat bahwa dengan kepanikan-kepanikan seperti ini, tapi di sisi yang lain kita juga mendengar ada berita baiknya. Bahwa ada banyak, di beberapa tempat di dunia, banyak pasien yang sembuh. Ya, ya. Artinya lalu kemudian, di Indonesia juga mungkin pemberitaan-pemberitaan bisa mulai diarahkan ke sana. Kalau memang sudah ada yang memang diketemukan, dirawat, dan kemudian akhirnya sembuh, dan lain-lain. Artinya tidak selalu berita-berita buruk yang muncul, tetapi juga berita-berita yang lain. Satu hal yang saya usulkan pada Pak Muldoko kemarin siang adalah bahwa apabila ada orang yang sehat, itu harus di contoh hebat bahwa ini harapan ini. Jadi jangan takut, ini bisa sembuh. Mas Toto, sebaliknya begini Mas Toto, ketika di bulan Januari sampai pertengahan Februari pemerintah tampak masih tenang-tenang, sebelumnya ada dua orang itu, maka tugas media adalah mencari. Ketika dia kurius bahwa masa sih nggak ada, dia cari. Itu boleh dan itu harus. Harus. Sepanjang dia berjalan di atas koridor yang saya bilang tadi. Saya mau tanya, apakah media arus utama merasa dirugikan dengan banyaknya influencer yang kemudian dipakai? Bahkan meskipun dibatalkan, ada dana sebesar 72 miliar yang akan digelontorkan untuk influencer. Kami kembali sesaat lagi.